Halo Sobat Amis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya masih di channel Hopi Amis Sena Pati kali ini saya akan mereview pakan ikan Magic Mix Blue dan Magic Mix Red ya ini adalah salah satu produk dari kampis dan wajar arif yang di formulasi khusus untuk ikan cana auranti apa saja isinya Mari kita buka kita buka dulu yang warna biru untuk segel kemasan ini sangat bagus ya rekan-rekan kemudian juga di dalamnya ini tutupnya dilapisi dengan kertas ya ataupun dengan aluminium foil sehingga pakan yang di dalam ini akan lebih awal sesuai dengan namanya Magic Blue jadi ini warnanya warna biru kemudian isinya ini ternyata bener-bener remiksyadah kan jadi dicampur ini ada udang kering kemudian ada maggot kering dan juga ada pelet ini perpaduan yang sangat bagus untuk kita sudah beri pakan pada ikan predator ini sangat lengkap ya cukup dengan membeli satu botol sudah berisi 3 pakan ikan ini juga di sini ada pelet nah ini sangat bagus kita gunakan untuk melatih agar ikan predator kita terutama yang belum makan pelet dengan menggunakan kombinasi pakan seperti ini itu akan memungkinkan ikan predator kita selanjutnya kita buka yang warna merah atau magic migrace nah ini selain untuk ikan cana orang ranti tentunya juga bisa untuk ikan cana yang lainnya dan kan kalau yang red di contoh peta itu contoh cara siatika juga tanah beri ya ini isinya sama kombinasi yang lebih dicapakan menjadi satu itu ada maggot juga namun dengan velet dan dan ring nah ini nanti untuk cana orang ranti kita akan mix ya antara biru dengan merah ini kita berikan secara bersamaan berapa nya untuk yang biru ini akan memperkuat warna biru pada cana orang ranti kemudian yang merah juga akan memperkuat warna kuning maupun warna oran ya pada cana orang ranti selanjutnya kita akan coba untuk mengaplikasikan atau memberikan pakan ini pada ikan cana orang ranti koleksi saya bagaimana reaksinya mari kita lihat sama-sama kemudian yang menurut diingat dalam pemberian pakan adalah porsi ya rekan kan jadi porsinya itu harus pas yang terlalu banyak karena apapun makanannya kalau terlalu banyak nanti akan sisa kemudian bisa menyebabkan kemudian hamur ya jadi usahakan pakan yang kita berikan itu langsung tersantap habis oleh ikan peliharaan kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati